Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Nyesor salam setelah bi salam setelah ras salam setengah tetap syukur alhamdulillah sahabat semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan resikian melimpah dan juga alam agar kita bisa beraktifitas dan juga bisa beribadah dengan baik amin ya Rabbul Alamin pada kesempatan kali ini sahabat saya ingin mengulas tentang safety trigger pada senapan angin baik uplik maupun PCP maupun gejlup ada beberapa senapan angin terutama uplik yang popor-popor yang terbaru sahabat seperti hanya popor model model gamo semacam ini ini nggak ada safety safety triggernya memang dari pabrikannya memang nggak disediakan safety triggernya jadi nggak ada popor-popor model gamo popor model Veloz seperti ini juga ini model Veloz ini nggak ada safety triggernya ada safety triggernya atau popor-popor yang terbaru lah yang model-model terbaru sekarang bukan popor-popor klasik itu kebanyakan memang tidak disediakan safety triggernya apakah bermasalah bisa saja bermasalah terutama bagi sahabat-sahabat yang masih awam yang masih baru bermain senapan angin tanpa safety triggernya kita bisa menembak sembarangan gitu bisa terpetik mendadak dan sebagainya lalu bagaimana sih jika kita memiliki senapan yang memiliki yang tanpa safety triggernya atau ada safety triggernya sahabat seperti ini ini kan sahabat innova ini ada safety triggernya namun safety safety triggernya pun enggak berfungsi seperti ini contohnya ya saya pompa jadi walaupun dilock safety triggernya ini ini masih tetap bisa ditembakkan kenapa karena di bagian belakang ini sawat bagian belakangnya disini ini tidak ada pendolan yang bisa tersangkut ke kuncian ini sehingga bisa tertembak jadi bagaimana jika kita memiliki senapan yang tanpa safety triggernya untuk bisa aman lah gitu baik eh kita bahas sama-sama oke jika anda memiliki senapan tanpa safety triggernya namun safety triggernya tidak berfungsi dengan baik tidak berfungsi dengan baik maka langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memasang safety triggernya kita belikan safety triggernya seperti hal ini kalau model-model RTS Veloz kemudian model-model yang lain ini kan nggak ada safety triggernya bisa kita pasang safety triggernya menggunakan safety triggernya milik sub AC ataupun sub apa Garuda yang memang cukup dikaitkan disini ataupun dibuatkan dibuatkan karena untuk safety triggernya seperti halnya punya sub AC itu kan mudah dibuat bentuknya gitu kita menggunakan plug kita bengkokkan kemudian kita bisa digunakan sebagai safety triggernya pada senapan angin kita yang safety safety triggernya tidak ada namun bagaimana jika malas kita membuatkinnya contohnya seperti punya saya sahabat punya saya itu mayoritas safety triggernya nggak ada sehingga ada beberapa teman yang mengkritisi Bang berarti itu senapanya enggak ada safety triggernya gimana kelompoknya terpetik sembarangan dan sebagainya oke yang nomor dua yang nomor dua jika memang tidak ada safety triggernya maka saya usahakan trigger milik kita itu jangan sampai sesensitif mungkin jangan sampai sesensitif mungkin semuanya ya ini jadi triggernya itu jangan sampai seperti ini ini kan sangat sensitif dapat sekali sekali tekan ini ini agak sensitif ya tapi tidak terlalu sensitif banget ataupun seperti ini ada jeda ada jeda sedikit yang membuat senapan itu tidak pah langsung melejak saat di centus triggernya jangan terlalu sensitif jadi mungkin agak munduran sedikit distel sahabat agak munduran sedikit eh baru bisa meledak jangan sampai terlalu sensitif itu kalau tidak ada safety triggernya karena kalau tidak ada safety triggernya sahabat kita itu eh tekan sedikit sudah tetus kan gitu itu langkah yang nomor dua kalau tidak ada safety triggernya ya eh langkah yang nomor tiga sahabat membiasakan diri dalam menekan trigger telunjuk saat kita membidik gitu jadi jangan sampai telunjuk ini menyentuh trigger saat kita bidikan kita belum menyentuh target tanya contohnya seperti ini ya ketika anda mengangkat eh senapan pertama kali kita akan membidik gitu kan masih akan membidik jadi jangan sampai menyentuh trigger nya sahabat kita selanjutnya ini kita letakkan di samping trigger dulu kayak gini oke oke kalau sudah kita bidik kemudian bidikan sudah hampir menyentuh target maka kita bisa langsung turunkan tangan kita ke posisi target dijamin target yang kita bidik itu aman dari eh perkenaan apapun dapat jangan kalau ke bawah ke samping kayak gini janganlah kalau bawahnya memang kita bisa sadari bahwa di sebelah sana tidak ada hambatan dan sebagainya yang bisa memang itu menyentuh kemana saja selamanya kita membidik atas masih lumayan ataupun ke bawah ke tanah kita lumayan takut larinya memis itu kemana-mana kalau enggak langsung menyentuh target sudah sebelum kita bidik kayak gini tangan tangan kemudian setelah kita menyentuhnya setelah itu sahabat baru kita mulai ancang-ancang membidik jadi biasakan ya kita jangan pernah menyentuh trigger sebelum kita mau menembak itu ini Anda menggunakan trigger atau tidak menggunakan safety trigger yang jelas saat Anda membidik safety trigger nya pasti sudah dibuka kan jadi kita biasakan kayak gini jangan kalau pegang kayak gini jangan sampai menyentuh kayak gini kalau pegang-pegang main-main janganlah kita usahakan jari terunjuk kita itu ada di luar eh trigger kalau tidak ada safety trigger nya takut terpencet kena ke sembarang tempat bermasalah yang ketiga yang keempat kalau kita yang aman itu kalau tidak ada safety trigger nya yang jelas kita itu jangan pernah mengisi angin jangan pernah mengisi mimpi dalam unik sebelum bertemu dengan target sebelum kita mau menembak jadi kita itu ketika momen kita kita berjalan Hai hunting belusukan ya jangan dikasih mimpi jangan dikasih eh angin di dalam tabungnya atau boleh kita memompa dulu tapi jangan dikasih mimpi jangan dikasih mimpi namun kalau seperti itu sahabat beberapa teman-teman pasti akan mengkritik Wah nggak cepat itu Bos kadang-kadang kalau kita hunting belusukan gitu ketemu dengan terjadi itu mendadak beda dengan nyanggong ya kalau nyanggong kita sembunyi targetnya kan enggak sadar lebih dulu kita melihat target lebih dulu kita melihat target jadi kita bisa menyiapkan perlahan-lahan sambil sembunyi targetnya enggak mungkin kerasa bahwa ada yang akan membidik kita kompak kita masukkan mimis kemudian kita bidik kalau nyanggong tapi kalau berusukan kadang-kadang kita berlomba dengan target jawab set itu target lihat lihat kita duluan atau kita mulai dia duluan kalau target melihat kita duluan wah dia kabur duluan kan ketika mau kabur kita nggak bisa membidik langsung itu pasti buruan akan hilang maka saat kita akan membidik langsung tentu saja unik sudah siap pompanya sudah ada sesuai dengan besaran power yang kita butuhkan kemudian juga tentu saja mimis sudah ada dalam kulitnya nah ketika anda ingin melakukan semacam itu sahabat yaitu anda berburu eh sudah dipompa duluan dikasih mimis duluan kemudian anda bawa kemudian berusukan maka saat anda membawa senapannya yang mana senapan anda itu jelas tidak ada safety triggernya maka usahakan unik ini menghadap ke atas ataupun menghadap ke bawah jangan sampai kita jinjing menghadap ke samping kayak gini kita jinjing menghadap ke samping takutnya terkena rantingan ataupun terkena jari kita sendiri sehingga terjadi lejakan yang bisa kena ke sembarang tempat kena ke orang ke paha orang kena ke mata oba macam-macam kan bisanya ya kita khawatir saja sahabat karena senapan angin kali ber 4,5 memang mimisnya kecil bahannya hanya terbatritima ya tapi eh dengan dengan power yang cukup besar mimis kecil itu itupun bisa berakibat fatal apabila kena kepada lokasi-lokasi yang memang fatal itu kalau nggak kena ke lokasi fatal sahabat enak saja bahkan terjeburuan kita sekelas baju saja kalau hanya kena ekor ya pasti kabur tapi kalau kena lokasi yang fatal manusia saja sahabat kalau kena lokasi fatal seperti hanya mata yang mana mata ini kan agak empuk ya karena mimis senapan angin ini bisa batal tetangga saya sudah ada sahabat yang mengalaminya disangka mimisnya habis kemudian dipompa kemudian dia intip senapanya dari depan melikat rencananya adalah mau melihat apakah mimisnya masih ada atau tidak ternyata terpencet dia kena matanya gitu dan sampai sekarang sampai mengakibatkan kebutuhan jadi sahabat kita harus safety dalam penggunaan senapan kita jadi kalau ada safety triggernya maka harus langkah-langkah eh pengamanan itu lebih ekstral daripada senapan yang ada safety triggernya seperti itu jadi gunakanlah dengan baik dengan bijak jangan sampai hobi kita itu merugikan orang lain merugikan orang lain jangan sampai enak oke makin itu saja tips sederhana yang bisa saya sampaikan kali ini kurang lebih nyaman maaf motor sakalangkong salam satu hobi mohon di like bisa krep dan tekan lonceng notifikasinya agar sahabat bisa mendengarkan informasi-informasi terbaru walaupun yang terkecil sekalipun dari senapan angin ini akan saya bahas jika ada waktu Oke selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.